Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di lujung patupang dayi sarang buemi dina pengejaran bahasa sunda materi ayuna anubadai orang bahasnya eta ngenaan wawancara bahasa sunda materi yang akan kita bahas adalah wawancara dalam bahasa sunda kalau dalam belajar bahasa Indonesia ini juga kalian sudah bahas bagaimana ciri-ciri untuk wawancara bagaimana persiapan-persiapannya bagaimana langkah-langkahnya dan pada saat wawancara tapi ayuna anubadai orang lakukannya eta wawancara pakai bahasa sunda wawancara wawancara teh hiji kegiatan komunikasi nuges ilahar lumangsung di masyarakat wawancara itu adalah kegiatan dalam berkomunikasi yang sudah biasa berlangsung di masyarakat wawancara wawancara ma biasanya dilakukan ku wartawan reporter atau jalma liana nunganggap nunganggap perlu menang informasi penting di seorang atau sekelompok jalmi lu jadi narasumber jadi wawancara itu biasanya dilakukan oleh seorang wartawan dalam mencari berita reporter atau orang lain yang menganggap perlu untuk mendapatkan informasi penting dari seseorang narasumber atau sekelompok orang yang dijadikan sebagai narasumber jadi tujuan wawancara nyaeta pikir menangkan informasi di narasumber jadi intinya wawancara itu adalah untuk mendapatkan informasi dari seorang narasumber nah ini biasanya narasumber ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan tema wawancara tadi misalkan kalau temanya tentang sekolah maka yang menjadi objek wawancara adalah bisa kepala sekolah dan juga bisa guru bisa juga teman-teman keasupna kegiatan nyarita dua arah ayah nunanya jeng ayah nuna jawab jadi wawancara itu termasuknya adalah kegiatan bercerita atau berbicara secara dua arah ada yang bertanya ada yang menjawab jadi bukan kalau kalau wawancara sama bercerita sama ngobrol itu beda jadi yang namanya wawancara berarti ada yang menjadi pewawancara ada yang diwawancara kegiatan nyarita dua arah sampai melakukan wawancara jadi sebelum melakukan wawancara harus persiapan dulu menyusun sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan ditanyakan ke narasumber jadi sebisa mungkin sudah menyiapkan teks wawancaranya supaya nanti ketika mau wawancara tidak melebar pertanyaannya atau mempermudah kita supaya tidak lupa ada yang terlewat kira-kira apa yang belum ditanyakan narasumber tegelman nubaris dipenta katerangan anak seupama orang perlu informasi kenaan hiji perkara kade ulasalah menentukan narasumber jadi narasumber adalah orang yang akan diminta keterangannya semisal kita perlu informasi satu perkara jadi kita tidak boleh salah untuk menentukan narasumber supaya hasil yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan tema tema yang akan kita bahas atau akan kita tanyakan upama perlu informasi mengenaan kesenian yang datang ke narasumber mengahli bidang kesenian jadi upamanya kalau perlu informasi yang berkaitan dengan kesenian ya kita datang ke ahli yang di bidang seni jadi tidak salah memilih siapa narasumber kita dilihat dari tadi makanya pentingnya menentukan tema apa yang menjadi tema kita untuk menjadi bahan materi wawancara tadi dia mengrupakan contoh wawancara mengenaan bahaya narkoba jeng HIP nunanya ini pananya pak punten abdi baden nyuhunkan keterangan kinten kinten non-bay masalah anu dipayunan ke pemerintah akibat dinan narkobateh ini penanya ya kemudian narasumber menjawab kiwari narkoba memang jadi masalah lain baik ker pemerintah tapi ker sakumna masyarakat OGE lain ukur di Indonesia tapi di negara di sakulian dunia arin narkobateh ngarusak mental bangsa utam mana baduk ngora nanyanya maka kaya anjjal miung ngarusak narkoba namang sakibat teha narasumber baru etta kaya anak gismar apikah riwangan lunyalah gunaken narkoba tian gening kalah ngeronjat tah iya teh pahlaw anu berat ke pemerintah maha nanya nanya kaya kandang ku jama anu sakurna sak gunaken narkoba utam anu ngarusak selasa gena nyalakan virus HIV ini adalah contoh dari wawancara yang koba juga idealnya ketika kalian akan membuat sebuah wawancara maka dibuat kerangka wawancaranya jadi misalkan pertanyaan pertama akan menanyakan apa pertanyaan kedua menanyakan apa misal tadi pertanyaan yang pertama menanyakan masalah narkoba bagi pemerintah apa nah ini yang kedua misalkan menanyakan tentang pribadi si pengguna narkoba seperti apa dan lain sebagainya itu adalah kerangka wawancara ini masih lanjutan contoh wawancara tadi berarti kalau membuat kerangka wawancara dilihat kira-kira satu kerangka bisa untuk satu pertanyaan atau lebih jadi satu kerangka yang kamu buat misalkan tadi upaya pemerintah dalam menanggulangi narkoba bisa membuat dua pertanyaan bahkan tiga dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan jadi ketika menanyakan mau wawancara gali terus apa informasi yang ingin diambil oleh si pewawancara terhadap narasumber ini adalah kalimat yang digunakan sebagai bahan wawancara yang pertama nangtuken tujuan jadi pertama kamu tentukan dulu tujuan wawancara ini apa misalkan tadi untuk mengetahui bahaya narkoba kemudian nangtuken topik wawancara menentukan topik wawancaranya tadi bahaya narkoba dan HIV kemudian nyusun pertanyaan tadi saya bilang membuat kerangka wawancara yaitu dengan cara menyusun pertanyaan nah ini penting banget fungsinya sebagai senjata bagi si pewawancara supaya tadi tidak melebar kemana-mana kemudian tidak lupa apa yang ditanyakan dan bisa dievaluasi yang selanjutnya minta izin kanara sumber jadi ketika akan mewawancara itu minta izin apakah si narasumber ini bersedia atau tidak yang selanjutnya ngawanuh kendiri kanara sumber harus memperkenalkan diri misalkan punten abdi sahak dimana tujuan nanaon pengutusannya apa nanti itu disebutkan di ngawanuh kendiri kemudian nepikan maksud ngawancara kamu sebutkan maksudnya apa maksudnya abdi ngawancara apa blablabla misalkan ya kemudian nanya kalawan jelas jadi ketika mewawancara ingat ada bahasa yang jelas dan sistematikanya bagus jadi supaya si narasumber tidak jadi bias kalau misalkan pertanyaannya bias kan nanti jawabannya juga akan ngaco juga selanjutnya nyadiahkan catatan jeng alat rekam kalau sekarang alat rekam banyak banget bisa menggunakan handphone kemudian bikin catatan kecil supaya kita ketika nanti membuat resume hasil wawancaranya supaya lebih mudah yang selanjutnya ulah lila teing atau seperluna jadi jangan lama-lama nanti akan membuat bosan juga pokoknya seperlunya dari tujuan wawancara tadi nuliskan bahan jeng laporan hasil wawancara ini sabar raha hal yang dianggap perlu disadiakan sama mehna diantara rupa-rupa pananya tadi jenis-jenis pertanyaannya kemudian rambu-rambu kalimah kalimah tanya modal diluhur jadi bahan piken orang langsung karena sasaran jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi dibuat itu harus sesuai dengan rambu-rambu keperluan jadi tadi tujuannya apa dari wawancara itu tadi kamu susun dulu pertanyaannya sahanurek ditanya siapa yang mau ditanya tadi narasumbernya siapa jadi kira-kira si narasumber ini kalian cari dimana misalkan dia orang terkenal misalkan artis dan lain sebagainya cari kira-kira manajernya siapa supaya bisa dihubungi jadi keperluan-keperluan ini adalah keperluan yang sudah harus dipikirkan sebelum melakukan wawancara kalimah kalimah kalimat tanya disusun kurang jadi jangan panjang-panjang pertanyaannya kemudian kalau bisa togmol itu langsung to the point karena sasaran contoh sejenak di laporan wawancara ini ini adalah contoh lainnya dari laporan wawancara jadi laporan wawancara itu bisa dalam bentuk tanya-jawab begini yang nanya kemudian narasumber yang nanya narasumber itu boleh dalam bentuk seperti ini dalam bentuk tanya-jawab seperti percakapan ini contoh laporannya nah kalau ini adalah contoh laporan hasil wawancara wangun artikel jadi laporan hasil wawancara dalam bentuk artikel kamu buat narasi kamu buat mendeskripsikan tadi apa aja yang menjadi kesimpulan hasil wawancara tadi hanya dalam bentuk artikel iya ya tugas pek damel ku anjen hiji kerangka wawancara sunda anu temana salah sahiji dihandap iya nuka hiji pandemi covid 19 18 jeng pengaruh napiken pendidikan nuka dua pengaruh covid 18 kak perekonomian masyarakat tilu kalau wihan jeng kekurangan sistem diajar tina imah jadi tugas pilih salah sahiji tema tadi di tilu tema tadi disebutkan jeng kerangka wawancara jadi tolong membuat kerangka wawancaranya dulu setelah kalian memilih salah satu tema tadi terus tanyakan ke salah sahiji narasumber jadi otomatis kalian buat pertanyaannya dan tanyakan ke salah sahiji salah satu narasumber yang kamu pilih saat teras najian laporan hasil wawancara boh meng rupa tanya jawab atau bangun artikel setelah wawancara selesai silahkan buat laporan hasil wawancaranya boleh berupa tanya jawab juga boleh dalam rupa artikel setelah itu seperti biasa kamu tulis dalam buku tulis dan di foto kirim ke dalam google classroom demikian semoga bisa dipahami silahkan dikerjakan segera mungkin jangan ditunda karena menunda pekerjaan itu yang merugikan diri sendiri yang harusnya nilainya baik bagus karena mengerjakan di awal jadi tidak bagus bahkan mungkin nilainya tidak maksimal karena kadang tercecer karena terburu-buru mengerjakannya mepet tercecer dengan tugas-tugas yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih